3, 2, yuk disampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap waspada, karena kita masih melunggu hasil dari tim ahli kita tidak bisa menyatakan bahwa gempa akan ada situan, tetapi itu harus di asesmen secara ilmiah oleh tim ahli, sehingga mohon waspada dan mohon tidak panik, mohon tenang dan berita yang terkembar itu jangan terprotokasi silahkan salah, kalau secara ilmiah baik, terima kasih apa yang saya katakan bahwa soal gempa ini kita tidak dapat memprediksi kapan terjadinya gempa, tidak ada satu ahli pun orang yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa, termasuk gempa sesulai, jadi kalau ada itu yang menyatakan bahwa nanti jam 23 akan terjadi gempa, itu adalah poang saya, kepala pelaksanaan menyatakan bahwa semudah memang telah terjadi gempa sudah 3 kali tapi ini gempa dengan skala kecil walaupun demikian, kita tetap berhati-hati dan siaga maka oleh karena itu, kami mencoba menghujungkan orang-orang ke tempat yang lebih aman namun bukan berarti ini akan terjadi gempa sesulai masalah gempa ini adalah kebenangan para ahli dan mungkin yang akan berhati-hati oleh teknisi-teknisnya dan kami melakukan evakuasi para pasien di masjid ini hanya untuk jaga-jaga sehingga keamanan para pasien dan masyarakat yang akan terjadi dan tetap dipastikan aman sampai kita pastikan keadaan aman baru kita akan masuk lagi ke luar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih